Pemirsa Polda Papua Barat dan Polres Jajaran kembali menggelar aksi penanaman pohon Rabu 15 November 2023 Polda Papua Barat melaksanakan di SPN Polda Papua Barat Penanaman ini dilaksanakan serentak dan dipimpin oleh Kapolri Jenderal Polisi Nistio Sigit Prabu Penanaman pohon di Polda Papua Barat dipimpin Wakapolda Brigjenpol Alfred Papare Dihadiri Kasdam Kasuari Brigjen TNI Yusuf Ragainaga dan Perwakilan Pejabat Pemprov Papua Barat Serta Ketua Pengadilan Tinggi Papua Barat Wakapolda Papua Barat Brigjenpol Alfred Papare yakin jika ini berhasil akan bermanfaat Dan berharap anggota SPN Polda Papua Barat dapat terus menjaga Wakapolda menambahkan Polda Papua Barat dan Jajarannya menanam 3.200 pohon dari 27 jenis pohon Brigjenpol Alfred menyebut aksi penanaman pohon ini diinisiasi oleh Kapolri Sebagai langkah mitigasi antisipasi bencana El Nino Dari 3.200 pohon dibagi sehingga Polda menanam 450 pohon Polres Tasorong Kota 100 pohon Polres Manukwari Selatan 100 pohon Polres Teluk Bintuni 1500 Polres Kaimana 100 Polres Pegunungan Arfak 100 Polres Raja Ampat 100 Polres Fak Fak 100 Polres Teluk Wondama 100 Polres Kabupaten Sorong 110 Polres Maibrat 100 Polres Tambraw 130 Polres Sorong Selatan 110 Dan ditanam di 15 titik 27 jenis pohon yang ditanam ini terdiri dari Pohon Almon 70 pohon Semara 30 Damar 13 Mahoni 15 Batang Tanjung 12 pohon Palem 15 Kayu Besi 30 Agatis 30 Pinang 30 Aliandra 30 Kayu Cina 30 pohon Matoa 280 pohon Klengkeng 25 Grand Besi 40 Anggur 20 Mangga 250 Akasia 20 pohon Manggruf 1600 pohon Bintagor 100 Pucuk Merah 140 Rambutan 240 Jambu Biji 60 Jeruk 20 pohon Pala 20 Merbau 25 Durian 28 Serta Kelapa 40 pohon Darmawan CWM Channel Darmawan CWM Channel Darmawan CWM Channel P Southern Selamat ber gibal Serta Kelapa 40 Tepuk Ini forge K4 N перек Set Prim